Oke, pertama-tama saya ulang lagi terima kasih Pak Kemal dan Rekan Kanswa untuk menghadirkan atau mengudang. Sebenarnya tadi dengan Pak Boy aja udah cukup ya, tapi mungkin dari sisi lain, Pak Boy dari AI, dari sisi lain, dari sisi keuangan, lembaga keuangan terutama di pembiayaan, kami akan coba cerita sedikit tentang apa-apa yang kami lakukan, tapi memang dari awal tadi Pak Yusuf Hadi dan Pak Nur Effendi serta Mas Yendi terakhir ngomong tentang kejadian yang sampai 54 ribu itu sangat menyedihkan kita terus, dan rasanya betul sama-sama memperkuat semangat untuk bersatu untuk menghadapi secara bersama-sama pandemi ini. Boleh saya cerita sedikit, mungkin dua hari lalu, jadi ini kebetulan ada kata sikol kita sama Bapak Kepala BNPP yang baru, Pak Ganip, kami bertanya kenapa begitu dasar sekali, dan kira-kira kalau mobilitas diturunkan itu sampai berapa bisa memberikan pengaruh kepada penurunan angka COVID baru ini. Itu disebutkan sekarang ini antara 15-20 persen baru mobilitas kita tidak berketat. Padahal kalau virus delta ini versinya Pak Ganip itu minimal ada pengaruhnya kalau kita bisa mobilisasi ini turunkan sampai 50 persen. Nah rasanya ini tentangan cukup berat bagi kita sama-sama karena kejadian-kejadian di lapangan pun bervariasi ya. Mudah-mudahan petugas dan sama-sama aparat komunitas semuanya kita bersatu, itu bisa mempercepat peningkatan penurunan dari mobilitas ini. Jadi kalau komunitas orang tidak bisa dipersempit atau diamankan atau hanya 50 persen dari normal, niscaya katanya signifikansi dari penurunan COVID atau yang positif COVID ini akan terjadi. Itu intro aja sebagai tambahan mudah-mudahan kita bisa sama-sama menjaga diri. Oke, boleh silakan slide saya, saya coba bersharing di apa yang dilakukan oleh Fit Group, salah satu perusahaan yang ada di grup ASRA. Tadi Pak Boy sudah cerita ya bahwasannya salah satu lini bisnis atau pendivisi ASRA itu adalah jasa keuangan dari tujuh. Jasa keuangan itu disebut ASRA finansial karena ada CEO-nya itu merangkap juga untuk transportasi dan logistik. Jadi ASRA finansial, transportasi dan logistik. Nah, Fit Group adalah masuk dari salah satu itu. Nah, kebetulan kita ada sekitar 16 company di sini dan bersyukur setelah pertama itu kita dapat informasi di tanggal 2 Maret itu waktu itu ya. Kita bersama-sama, sama seperti teman-teman lain itu, kita coba merundingkan atau bukan merundingkan, berdiskusi secara cepat terutama membikin semacam bagaimana krisis planning-nya itu dibikin ya, manajemen krisis planning-nya. Nah, coba kalau kita lihat dari awal, boleh ininya, silakan Mas David, ya makasih. Ya, semalam atau kemarin pun kita udah lihat 47,899 kasus baru ya. Nah, ini udah nomor satu kan, sekemarin itu udah nomor satu, apalagi sekarang udah 54. Intinya kalau kita lihat perkembangan itu, karena itu yang masuk adalah virus delta dan kecepatannya berkali-kali dari virus yang pertama, rasanya kalau kita nggak sama-sama paham sampai ke desa-desa, penurunan itu akan susah untuk di ininya. Apalagi dari sisi mobilitas, baik di kota-pekotaan terutama di daerah pedesaan yang sekarang tingkat indeks prokesnya udah meningkat, baik dari sisi masker, segala macam ya. Nah, mudah-mudahan itu nanti angka ini pada angka tertentu bisa turun dari satu titik tertentu. Meskipun kemarin itu ada statement dari berapa ini, sampai pun 40 ribu kita masih bisa, dan itu kalau pun sampai 50 ribu masih bisa, 70 ribu. Tapi kalau sekarang dilihat, semua fasilitas-fasilitas rumah sakit rata-rata dapat informasi itu sudah sampai antara 100 sampai 1 ribu. Kalau rumah sakit besar itu penambahan tenda-tenda itu, kalau kita lihat itu sudah sampai 100 sampai 1 ribu. Dan itu pun dari Pak Ganip itu bilang kemarin itu, versinya hampir semua kota-kota besar itu sudah ditempelin semua tenda-tenda. Dan semuanya sudah terpasang. Nah, mudah-mudahan itu bisa meng-cover teman-teman masyarakat kita yang ada di kota-kota ataupun di desa yang terkena dampak dari virus COVID ini. Ini selintas saja. Tadi saya coba percepat karena memang sudah di ujung. Silakan, slide-nya. Nah, sebenarnya semua ini kami mempunyai corporate value ya. Turunan dari ASRA punya corporate value. Kita punya visi-misi itu. Kalau dari sisi visi, ingin menjadi pimpin industri yang dikagumi secara nasional, tapi dari sisi pembiayaannya. Kalau dari sisi misinya, ya pengennya setiap langkah fifth group itu membawa kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat. Nah, inilah menjadi value kita untuk melakukan CSR sejak berdiri 32 tahun lalu sampai sekarang. Nah, perlu diinformasikan fifth group, salah satu company pembiayaan ini adalah yang bergerak di bidang sepeda motor, pembiayaan sepeda motor, ada pembiayaan furniture, ada elektronik, HP, segala macam, sama UV. Kita bilang UV itu adalah pembiayaan yang sudah melanjutkan dan bagus kelancaran pembiayaan suratnya itu ditawarkan berikutnya untuk pembiayaan UV atau pembiayaan yang berikutnya. Nah, di samping itu juga ada kita punya pembiayaan syariah yang memang pas pandemi ini lagi bagus-bagus di tahun 2018, 2018, 2019, terutama dari pembiayaan umroh dan haji, itu terkenaan dampak yang cukup lumayan, tapi di belum kan yang produk-produk haji muda dan yang ketiga kita punya ada beberapa produk baru yang dan lagi seperti korban yang sekarang lagi ini di antaranya itu. Nah, lanjut nggak apa-apa, selanjutkan. Jadi, value itu kita perkuat dengan value tiap kerja, tiap incentive group itu adalah satu teamwork selalu bekerja itu baik di internal ataupun sama vendor pasal-pasal prospek atau layanan yang kita lakukan adalah dengan kerjasama yang teamwork yang bagus dan itu tentu melakukan operasional yang ekselen sekali untuk mencapai dan suatu tujuan dengan integritas yang bagus. dan kita selalu berkiprah ke depan dengan moving forward sehingga tiap group berusaha mencoba mengatasi satu masalah dengan diskusi-diskusi dengan improve-improve yang lain dengan catatan inovasi-inovasi tetap berlaku dari waktu ke waktu. Berikut. Tadi ada Mas David sudah ngomong sebentar sekilas jadi sebagian dari relaksasi keuangan yang dilakukan di Indonesia itu adalah di jasa keuangan yang bukan bank Nah, inilah yang bukan bank yang ada di group ASRA Kebetulan bank yang di ASRA juga udah dijual di tahun lalu Nah, ini khusus untuk jasa keuangan Satu adalah ACC itu ada pembihan mobil dan TAF juga mobil tapi khusus Toyota dan Daihatsu dan di bawahnya adalah roda dua yaitu FIF serta ada yang kami sebutkan tadi elektronik ataupun furniture Nah, kalau bisa kita lihat total selama 30 apa selama Desember tahun lalu itu dari awal itu kan OJK memperlakukan itu di sekitar bulan April akhir kita sudah mulai eksekusi karena cukup banyak di start awal Maret itu mau ke April sudah mulai dirasakan oleh rekan-rekan konsumen itu kesulitan terutama yang berpengasin harian waktu itu kita langsung ada PSBB nah dengan catatan guidance dengan pembihan ataupun restrisasi kredit mencapai 31 triun jadi totalnya yang paling besar itu adalah di mobil di ACC dan yang kedua itu adalah di VIF group itu di totalan keduanya mobil sama motor itu yang paling besar tapi di alat-alat berat atau konstruksi alat berat ataupun mobil besar itu ada di Sun Finance itu sekitar 516 miliar dan di TAF itu Toyota Astra Finansial beratnya sekitar 60 miliar nah ditotalkan customer itu lebih dari 1 juta jadi coba bayangkan ini hanya di VIF group sama TAF sama ACC tapi kalau sorry ini di VIF group tapi kalau kita jumlahin di company-company lain yang ada di luar grup Astra rasanya angkanya dikali 3 jadi begitu terdampak teman-teman kita ini yang biasanya ada gaji harian atau kerja di kantor karena pas gaji PSBB itu sama sekali tidak keluar dan itu berdampak kepada pendapatan bulanan mereka sehingga itu perlu support atau dukungan kemasyarakat nah ini yang awal-awal kalau Bapak Ibu pernah dengar di televisi apa lihat di televisi dan di mass media awal-awalnya dirasakan begitu susah sekali apa yang dibilang dari Pak Jokowi waktu itu ngomong bahwasannya ada penundaan nah jadi statementnya itu sebenarnya dari awal sampai ke bawahnya itu agak berubah waktu itu sehingga waktu pas kebijakan di OJK disampaikan berbagai kejadian terjadi di beberapa daerah diantaranya komplain customer yang menyatakan itu apa tidak sesuai dengan statement kepala negara segala macam nah kita melalui asosiasi yang kita sebut API asosiasi persamping BN Indonesia bersama-sama merenivisi ulang apa-apa yang disampaikan OJK dan kita bersyukur secara bertahap setelah bulan Juni sampai Agustus itu agak mengendor komplain-komplain itu dan para customer mengerti dan intinya kita men-support kondisi customer yang tidak mampu untuk menggeser terutama dari sisi tenor dan juga dari sisi interest yang mereka dapatkan selama ini next ini yang kita lakukan beberapa poin dan saya akan coba cepat saja satu itu ada bantuan makanan yang kedua ventilator ini hampir-hampir mirip dengan teman-teman yang lain terus ada UMKM ada tanam pohon yang kita lihat bukan karena pandeminya saja tapi kondisi yang terakhir kita lihat banjir dan longsor ataupun bencana alam yang dikeluarkan datanya oleh pemerintah bukan main dari waktu ke waktu jadi kami siap dengan pola empat apa empat pilar kita yaitu kita melakukan dari sisi pendidikan kesehatan lingkungan dan UMKM kita lihat dari proporsional program itu dan akhirnya kita implementasikan setelah diskusi bersama manajemen berikutnya ada sorry personal oke kita mulai dulu ya dari paket nah tidak apa-apa lanjut ya mohon maaf mengingatkan waktunya tinggal dua menit lagi pak ini intinya satu di depan ini kita pas pertama di bulan April kita menyebarkan atau membantu 75.510 paket sembako di seluruh Indonesia karena VIF itu punya cabang 235 cabang lebih dan di Indonesia juga berbagai macam apa kita punya pos nah ini kita tebarkan di daerah ring 1 atau masyarakat sekitar pak cabang-cabang kita oke kami akan coba percepat silahkan ini ventilator kita berkontribusi untuk VIF itu ada sekitar 8 dari 18 unit untuk Astra finansial yang dilakukan bersama-sama sehingga sampai sekitar 100 ventilator seluruh grup Astra berikut pas di tahun ini kita coba meningkatkan karena kita lihat tadi ada statement dari UKM kita sangat terkena tahun ini kita memberikan dana bergulir ke 524 totalnya untuk UMKM di sekitar kantor-kantor cabang kita dan kita bersyukur itu tidak pakai bunga dan itu kita berikan dengan pengembalian yang kita harapkan secara total 100% next ini tadi yang kami sebutkan dalam masa pandemi ini dengan catatan di daerah kebanjir daerah lonsor yang kita sortir melalui survei yang diadakan pemerintah atau pencetan pemerintah kita tanam di seluruh cabang kita di tempat sebanyak 55 cabang untuk 4.500 pohon endemi di sini adalah pohon ketapang dari berbagai jenis dengan catatan itu ditanam dalam waktu sehari serentak pada tanggal 28 Juni kemarin next ya pada kesempatan yang sama pas pandemi awal kita bantu sebuah ambulans biar rumah sakit waktu itu yang mengajukan adalah singkarlis dan fit group berkontribusi untuk itu dengan cost 1,1 untuk semua atau dari satu mobil ambulans itu next nah ini dahsat sekali antara Januari sampai April tahun ini Januari itu tidak tidak sedikit bencana alam yang terjadi oleh sebab itu kami dengan judul segap karena banyaknya cabang di seluruh Indonesia sekitar 235 yang terkena yang terkena korban banjir dan bencana itu di 76 lokasi kita cepat asap rekan-rekan cabang itu langsung menemui masyarakat yang terkena dampak banjir berikut ini kita bantu di daerah khususnya ini langkah awal terutama di daerah Memuju Mertapura Pandeglang dan di Lebak di sini kita adalah langkah awal di November nanti kita akan perkuat karena banyak sekali laporan tentang stunting yang didapat di daerah Pandeglang sama Lebak Next Nah tadi juga sudah disebutkan beberapa program vaksin satu yang di ASRA itu seperti tadi dibilang Boy ya Pak Boy itu satu dikelola oleh dana pensiun ASRA yang di mana di sini termasuk di dalam ASRA finansial kita punya program sebenarnya 10 ribu tapi pas ada acara juga presiden di sekitar itu akhirnya dibagi sehingga 7404 ini untuk lansia dan pralansia sama guru jadi kita kontribusi untuk sentra vaksin untuk masyarakat yang kedua di Yayasan Dharma Bakti ASRA ini itu 10.467 nah kita mensupport juga bersama-sama dengan ASRA finansial yang lain berikutnya ASRA finansial mensupport program pemerintah terutama dari sisi vaksin gotong royong dengan jumlah 5 ribu secara total V-Group adalah kontribusinya termasuk di sini nah yang terakhir ini adalah supporting Dewan Pes waktu vaksin keempat dari sisi media itu yang dilaksanakan di Bentara Bedaya Kompas berikut ini yang akan kami yang telah kami rancanakan tahun lalu tadi di dari Rumah Zakat sudah bicara tentang korban ini yang dilakukan di seluruh cabang grup korban tahun lalu dan kita akan melakukan juga di tahun ini tanggal 21 nanti itu 537 kambing sama 2 sapi di pusat ini yang tersebar di seluruh Indonesia cabangnya itu cabang besar cabang medium dan cabang small itu kita peruntukkan ke masyarakat sekitar cabang-cabang berikut nah ini ya ini ini udah terakhir sebenarnya bukan kami mengharapkan apa semacam penghargaan seperti ini tapi hasil kerja management 5 group yang disupport oleh seluruh karyawan yang hampir berjumlah 30 ribu itu mendapat penghargaan dari ASRA waktu itu ASRA setelah grup melakukan setiap tahun itu ada lomba yang namanya ASRA Award kebetulan untuk tahun lalu di tahun 2020 5 group itu dinilai merupakan company terbaik itu tidak hanya dari sisi profit tapi juga dari sisi CSA nah ini semua merupakan reward yang dipersembahkan kepada masyarakat karena yang tertinggi bagi 5 group ya karena selama ini ini belum pernah dapat di ASRA itu ada semacam reward seperti ini di 4 kelas kelas pertama itu yang punya profit di bawah 100 miliar yang kedua adalah di bawah 500 miliar dan yang ketiga di bawah 1 tik dan terakhir itu terakhir terakhir Terima kasih.